Intro Halo teman-teman, selamat datang di channel Youtube Mikrotik Indonesia pada video kali ini kami akan membahas mengenai perubahan konfigurasi Nightboard Discovery di perangkat Mikrotik penasaran bagaimana perubahannya, detailnya seperti apa, tetap saksikan video kali ini dan untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru di channel Mikrotik Indonesia Sebenarnya kami pernah membahas fitur ini di video sebelumnya yaitu 10 Cara Mengamankan Router Mikrotik tetapi di video tersebut Nightboard Discovery masih menggunakan versi yang lama di versi 641 ke atas itu sudah terjadi perubahan untuk konfigurasi Nightboard Discovery kita langsung coba saja, disini saya sudah punya Router Hub AC Router ini bisa anda dapatkan dan bisa anda beli di halaman citrauk.com nanti simulasinya adalah laptop saya akan menjadi Client Wireless dari Router Hub AC ini jadi Router Hub AC ini sudah saya berikan versi config dan untuk distribusi internetnya melalui wireless kita akan coba langsung koneksikan laptop saya ini ke Router Hub AC melalui wireless SSID nya adalah Citrahead Cafe yang ada disini sudah saya siapkan ketika sudah terkoneksi si Client atau laptop ini misalnya kita buka Winbox ketika kita buka Winbox di tab Nightboard disini akan terlihat perangkat access point kita misalnya nanti di jaringan anda misalnya Client dari wireless anda itu bisa melihat access point atau perangkat Router kita kita tentu akan kurang aman, jadi nanti bisa kita matikan fitur Nightboard Discovery ini misalnya kita akan coba remote saja Router kita nah perbedaannya dari fitur yang lama, versi yang lama dan versi yang baru adalah ketika kita akan mematikan fitur Nightboard Discovery ini ada di menu IP Nightboard nah kalau di versi yang lama itu sudah disediakan Nightboard Discovery Interface tabnya di sebelah sini tapi sekarang sudah tidak ada lagi tapi sekarang tinggal ada menu Discovery Settings nah ada tombol di sini secara defaultnya Nightboard Discovery ini aktif secara defaultnya interface nya nanti mengarah ke dynamic tapi ada parameter node di depannya ini atau berarti kecuali interface yang dynamic interface dynamic itu mungkin seperti interface-interface VPN mungkin ya nah jika kecuali dynamic berarti interface yang fisik seperti ether1, ether2 dan sebagainya sampai wireless interface itu mengaktifkan MNDP semua jadi secara defaultnya interface-nya Mikrotik ini mengaktifkan MNDP sehingga bisa dilihat di Nightboard sama juga kalau mungkin di laptop kita buka Winbox bisa lihat di tab Nightboard tapi kalau di Mikrotik, kalau sudah anda remote Mikrotiknya sudah kita remote Mikrotiknya sudah kita remote Mikrotiknya kita bisa masuk ke menu IP Nightboard disitu juga terlihat perangkat-perangkat yang terkoneksi layer 2 dengan router HAP AC yang anda memilih kalau di versi baru kita tidak bisa langsung mematikan interface-interface fisiknya atau interface-interface tertentu yang ingin dimatikan MNDP-nya kalau kita lihat di Discovery Settings ini hanya tersedia interface All di sini Dynamic dan Non All ini artinya berarti semua interface tidak diaktifkan semuanya tinggal nanti anda not atau tidak tapi kalau misalnya kasusnya adalah kita hanya ingin mematikan beberapa interface saja tidak semuanya kita harus memadukan dengan fitur interface list yang ada di Mikrotik di versi baru disediakan yang namanya interface list ada di menu interface disitu ada interface list sebelumnya kita harus membuat interface list ada di list di sini kita buat terlebih dahulu misalnya kita buat untuk untuk mengelompokkan interface-interface yang kita punya di router yang kita remote misalnya ini untuk interface list LAN kita Apply kemudian mungkin kita bikin lagi interface list untuk ke arah One setelah kita buat 2 interface list atau mungkin ingin anda gabungkan LAN dan WAN disini bisa anda tambahkan lagi misalnya LAN dan WAN untuk add one jika include berarti terlebih dahulu kalau include ini berarti gabungan jika exclude berarti kecuali setelah kita buat interface list kita masuk kembali ke interface list kita tambahkan kita taruh anggota dari list yang kita buat tadi apa saja misalnya LAN di router saya ini adalah WLAN1 dan saya tambah lagi untuk LAN nya di WLAN2 kemudian untuk WAN nya adalah WAN ini berarti WAN saya adalah internet dari ether1 seperti ini ketika kita sudah menambahkan interface list tinggal nanti untuk network discovery nya bisa kita atur kalau tadi pilihannya cuma ada 3 default nya sekarang kita punya 3 plus interface list yang kita sudah buat jadi perbedaannya ada di sini kalau yang sebelumnya di versi lama kita tinggal matikan interface yang kita ingin matikan MNDP nya tapi kalau sekarang kita harus padukan dengan interface list contoh di sini yang tidak boleh terlihat mungkin dari LAN kita misalnya biar nanti klien-klien wireless misalnya nanti Anda terapkan di kampus atau mungkin di sekolah Anda atau mungkin di jaringan publik seperti mall atau mungkin bandara dan sebagainya nanti klien-klien di bawah wireless itu tidak bisa melihat jaringan kita atau melihat router kita nah di interface list ini bisa kita pilih LAN jadi nanti selain LAN itu dia mengaktifkan network discovery jadi untuk LAN nya tidak mengaktifkan network discovery kita apply kemudian OK untuk melihatnya kita mungkin bisa kita buka winbox lagi nah di tag neckboard saya sudah tidak terlihat router yang kita router hub AC atau router access point yang kita miliki tidak akan terlihat di sisi client untuk menambah keamanan yang kita miliki nah jadi itu tadi untuk LAN yang kita matikan atau mungkin misalnya nanti kondisinya adalah Anda ingin mematikan network discovery nya itu baik dari interface LAN maupun WAN kita bisa pilih di interface list karena cuma bisa kita pasang satu saja interface list yang ada di discovery setting ini kita bisa pilih LAN dan WAN jadi nanti selain LAN dan WAN ini bisa aktif tapi untuk LAN dan WAN itu tidak mengaktifkan network discovery kita apply di sini nah akibatnya kita juga tidak bisa melihat perangkat lain di network kita di router kita jadi di network list ini juga tidak akan melihat perangkat-perangkat lain di sekitar dari hub AC ini jadi seperti itu tadi perubahan konfigurasi neckboard discovery di versi 641 ke atas jadi kalau dulu kita tinggal matikan interface nya langsung di discovery interface tapi sekarang kita harus padukan dengan fitur interface list jadi kita bisa nanti terapkan dan sesuaikan dengan jaringan yang Anda miliki yang ingin Anda matikan neckboard discovery nya terima kasih sudah menonton video kali ini untuk teman-teman yang ingin berdiskusi langsung dengan kami Anda bisa daftarkan diri Anda di halaman training di citrawip.com atau mungkin Anda ingin membeli produk-produk mikrotik Anda bisa juga beli di halaman citrawip.com bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru di channel youtube mikrotik Indonesia jika ada pertanyaan mengenai video ini bisa Anda tanyakan di kolom komentar dan juga jangan lupa share video ini supaya lebih bermanfaat lagi silahkan share di sosial media teman-teman terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di mikrotik tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati